Kalian ingin membeli HP walaupun kantong kosong? Mungkin HP ini bisa menjadi pilihan kalian yang terakhir. Hai Sob, kembali lagi dengan Duiki disini dan ini dia Everkos Winner T. Kita ke sisi desain. Meski hadir dengan material plastik, namun Everkos sukses memberikan kesan elegan pada Everkos Winner T. Kesan elegan itu hadir dari bingkai logam yang ada di sepanjang sisi smartphone ini. Iya, Rp600.000 bisa dapat frame logam. Good job Everkos. Material plastik yang digunakannya dilapisi dengan finishing doff, sehingga tidak licin. Penutup belakangnya yang dibuat one piece dengan kuat melindungi baterai yang ada di baliknya. Efeknya, smartphone ini tidak hanya elegan, namun kokoh dan nyaman di tangan. Dimensinya bisa terbilang mini. Bezelnya tampak tebal. Namun, karena memiliki dimensi yang mini, tidak menjadikannya masalah berarti pada smartphone ini. Keempat, sudutnya membulat. Sehingga tidak hanya memberikan kenyamanan saat dioperasikan, namun juga meminimalisir resiko kerusakan saat jatuh. Kita ke sektor layar. Everkos memberanikan diri dengan membekali smartphone ini dengan layar seluas 4 inci. Yang mungkin di tahun 2017 ini, kita sudah jarang melihat HP dengan seukuran 4 inci. Kecuali si Samsung Z2. Meski layarnya masih menggunakan layar TFT, namun berkat resolusi 480x800 dan bentang layar 4 inci ini, membuat smartphone ini memiliki kerapatan piksel yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan HP-HP sekelasnya. Yakni 245 piksel per inci. Meski tidak menggunakan teknologi IPS pada layarnya, detail warna dari gambar yang disajikan smartphone ini pun terasa detail, walaupun tidak tajam. Jika dilihat dari sudut samping, sajian warnanya konstan dan nyaman di mata. Kita masuk ke sistem operasi. Hadir dengan OS Android KitKat 4.4, Everkos winner T hadir dengan stock Android yang sedikit kustomisasi. Lockscreen defaultnya hadir dengan menampilkan icon kunci yang dikelilingi 4 shortcut untuk menuju unlock screen, SMS, kamera, dan panggilan. Saat masuk ke homescreen, secara default kalian akan disuguhkan tampilan homescreen khas Android. Kita ke hardware dan benchmark. Untuk dapur pacunya, Everkos membekali smartphone mini ini dengan chipset Speedroom SC8830 Quad-Core dengan clock speed 1,2 GHz dan ditambah GPU Mali 400 MP2. Dengan dukungan RAM sebesar 1GB, smartphone ini mampu memberikan kinerja yang lembut dan cepat. Untuk menemani aktivitas kalian, smartphone ini dibekali dengan baterai sebesar 1450 mAh. Kapasitas ini terbilang kecil, karena di tahun 2017 ini para vendor-vendor smartphone sedang berlomba-lomba untuk menyematkan baterai sebesar 4000 mAh, bahkan ada yang sampai 6000 mAh. Namun berkat penggunaan layar TFT dan bentang layarnya yang kecil, baterainya masih dibilang awet sih. Kita masuk ke kesimpulan. Jika kalian ingin memiliki HP cadangan yang mungkin jarang dipakai atau kalian ingin membeli HP yang budgetnya 600 ribu, mungkin HP ini bisa menjadi pilihan kalian. Namun, kalau kalian ingin bermain game, menonton film, dan multitasking yang banyak, HP ini bukan pilihan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, please like dan klik tombol subscribe. Dengan duiki di sini, terima kasih, stay productive and inspired. Bye!